Pemirsa kurang dari satu bulan menjelang Hari Raya Idul Adha 14.45 hijriah, tempat penjualan hewan kurban mulai banyak dicari. Satu peternakan unik yang menjual hewan kurban bisa ditemukan di Wonosobo. Peternakan ini menggunakan Sales Promotion Girl atau SPG untuk menjual dombanya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Imbah Masito, wartawan Tribun Jateng yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Imbah, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Yustina. Saya melaporkan langsung dari Kabupaten Wonosobo. Ya, benar sekali yang tadi disampaikan bahwasannya di Wonosobo ini ada sebuah peternakan yang cukup unik, yakni dengan untuk menarik para pembeli, membeli hewan kurban yang memang sudah mendekati Hari Raya Idul Adha sebenar lagi di peternakan milik Pak Ali, Pak Ali Murtado ini yang berada di Wonosobo menggunakan Sales Promotion Girl atau SPG begitu. Ya, lokasinya berada di Dusun Larangan Desa Bomerto, Kabupaten Wonosobo. Dan ini mungkin lokasinya juga masih dekat pusat kata Wonosobo, Tribunas tidak terlalu jauh begitu. Jadi bisa atau mudah dijangkau oleh siapapun yang ingin membeli hewan kurban di tempat ini. Ya, peternakan milik Pak Ali Murtado ini pada kali ini pertama kali menerapkan atau menggunakan Sales atau SPG ini untuk menarik pembeli. Ya, di sana itu ada empat SPG yang bertugas untuk melayani pembeli, baik berada di kandang atau di peternakan maupun secara online. Mereka melayani pembeli-pembeli yang ingin membeli hewan kurban begitu. Ya, Tribuners, Pak Ali ini menjelaskan bahwasannya SPG ini dimanfaatkan untuk menarik pembeli. Selain itu juga untuk melayani pembeli-pembeli yang datang di sana. Karena untuk pembeli yang nanti membeli di lokasi ini akan langsung dilayani oleh SPG. Sejauh ini ada sebanyak empat SPG yang bertugas di sana melayani pembeli. Jadi pembeli yang di sana bisa bertanya-tanya terkait hewan kurban yang akan dibeli, baik itu jenisnya, kemudian secara fisik, kemudian maupun harga nanti bisa diterangkan langsung di sana. Ya, selain melayani pembeli yang datang langsung di kandang atau di peternakan, SPG ini juga mempromosikan hewan ternaknya ini melalui sosial media yakni TikTok dan juga Instagram. Jadi pembelian hewan kurban di sini tidak hanya secara offline, maksudnya secara langsung di lokasi namun juga bisa online, nanti bisa dikirimkan langsung ke tempat pembelinya. yang khususnya bagi mereka-mereka yang berada di luar kota Wonosobo. Ya, tribuners, Pak Ali Murtado ini menjelaskan sejak digunakan atau sejak menggunakan SPG ini penjualan sudah mulai mengalami peningkatan. Dia menjelaskan bahwasannya per hari saja dia sudah bisa menjual satu, dua, tiga, hingga lima ekor pernah dijual dalam satu hari. Dan diprediksi puncak keramaian para pembeli untuk mencari hewan kurban ini sekitar H-2 minggu Idul Adhabi itu. Prediksi mulai puncak keramaian pembeli mencari hewan kurban atau membeli hewan kurban. Dan ada juga promo-promo menarik tribuners yang disediakan atau ditawarkan dari peternakan ini bagi pembeli yang membeli di lokasi nanti bisa memanfaatkan jasa untuk menitikkan hewan kurbannya sampai nanti hari H penyembelian bisa diambil. Jadi nanti hewan kurban yang telah dibeli dititikkan nanti akan dirawat oleh SPG pemilik yang ada di sana sampai nanti titik atau hari H penyembelian bisa diambil oleh pemiliknya. Selain itu juga untuk para pelanggan yang berada dari luar kota ini juga ada promo menarik nanti ada gratis ongkir untuk pengiriman hewan kurban sampai ke tempat tujuan tribuners. Ali menjelaskan untuk jenis hewan kurban yang dijual di tempatnya ini kebanyakan ini berjenis domba gembel lokal begitu. Dan kisaran harganya juga bervariatif mulai dari 2,5 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah bisa didapatkan hewan kurban di sana tribuners. Untuk peternakan ini buka setiap hari kisaran pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore buat tribuners yang ingin mencoba membeli hewan ternak untuk berkurban dan dilayani langsung oleh SPG bisa mencoba salah satu peternakan yang unik di Wonosobo ini. Demikian Rekan Ustina yang dapat saya laporkan langsung dari Wonosobo kembali ke studio. Terima kasih Rekan Ima Masito wartawan tribun cateng atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara langsung wartawan kami bersama pemilik peternakan Alim Murtado dan Farida Putri Afri yang di SPG Hewan Kurban. Alamanya Dusun Larangan, Desa Bomerto, Jamatan Wonosobo. Pak, berarti ini SPG ini setiap hari di sini, Pak? Ya, setiap hari ya. Mereka mempromosikan? Mempromosikan. Itu kenapa, Pak? Mereka mempromosikan biar lebih menarik pembeli atas kedua? Supaya menarik pembeli. Menarik pembeli, ya. Ini tahun pertama, ya, Pak? Ya, kita uji coba. Ini, ngapain, Pak, ini, Pak? Ini tuh lagi penjualan kambing. Emang nggak takut, Pak, sama kambing? Takut nggak? Awalnya takut, tapi lama-lama udah cocok ya aku sama kamu, jadi nggak takut. Bagaimana, Pak, ini penjualan kambing? Lame nggak? Alhamdulillah. Sekarang ini, kalau per hari itu bisa sampai lima ekor yang terjual. Puncaknya nanti muka-muka aja pas hari itu banyak yang pesan. Untuk promosi, lah, gimana, Pak? Kalau promosi itu lewat media sosial, ya. Karena sekarang itu jamannya medsos. Jadi, lebih diperkankan pada promosi IG terutama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.